Hai semua kembali lagi bersama gue PMC Oke teman-teman jadi pada perjalanan ini kita bakal ngebahas tentang Posan lagi dari pengetahuan si penait ya Ini siang kayaknya dia ngepostnya anjir Tapi gue juga gak tau ada surveinya kapan Tapi dia bilang telah melakukan survei ya Seperti yang kalian lihat disini Berikut adalah pengumuman hasil survei perayaan 4 tahun si penait Terima kasih untuk semua penait yang telah berpartisipasi dalam survei ini Kritikan dan masukan dari kalian sangat berharga Harga untuk kami ya tapi gue enggak lihat surveinya Mungkin gue kelupaan atau enggak lihat ya Kalau kalian ada yang tahu surveinya di mana Tolong kalian komen di bawah Gue juga sekalian mau lihat dan mau ngasih ya saran ya Saran dan kesan gue juga ya Dan disini kita lihat gambarnya burik banget anjir Selesaian ini burik banget Disini ada yang kelihatan nih pengumuman hasil survei perayaan 4 tahun Terus poin yang pertama itu ada Apa kelebihan dari si penait ya Poin yang kedua apa poin yang harus ditingkatkan dari si penait Poin yang ketiga apa konten yang paling menarik di si penait Poin yang terakhir yang keempat Apa konten yang paling kalian inginkan Dan yang terakhir ini dukungan untuk si penait Itu doang sih ya Poin yang bakal gue bahas disini itu poin yang ketiga ya Apa konten yang paling menarik di si penait ya Dan apa konten yang kalian inginkan di si penait ya Jelas ya konten yang paling menarik menurut gue di game ini Ini pandangan gue pribadi ya Kalau kalian juga ada konten selain yang gue suka itu Silahkan kalian komen juga di penaitnya si penait Atau di survei link Tapi gue gak tau ya survei linknya dia taruh dimana Karena di penaitnya gue cari gak ketemu aja Oke dan disini ya konten yang menurut gue paling menarik ya Gue udah komen juga tadi ya Itu pribadi gue adalah world boss ya Kenapa world boss? Karena world boss ini mengasah keterampilan kita ya Seperti menggunakan item, menggunakan hero, menggunakan resist dan sejabanya lah pokoknya Soalnya seru lah Itu kita menginginkan skor tertinggi ya Dari kemampuan kita sendiri ya Terutama sih kemampuan untuk melihat skill ya Terus kemudian juga gadget juga disini Gadget juga salah satu faktor terpenting aja disini Karena kalau gadgetnya nge-like anjir susah dapetin skor tinggi ya Lumayan lah Ini banyak juga yang nge-like postan gue nih Comment gue disini ada 29 ya 29 sama gue anjir isinya ya Mereka juga kayaknya pengen world boss balik lagi ya Cuman kita gak tau ya Isi aja sebanyaknya Kalau ada surveinya sih enak banget ya Kalau ada link surveinya kalian isi aja sebanyaknya world boss Dan kita lihat Baca lagi komen-komen dari netizen lainnya Disini dia ada pandu ya Dia pengen bikin konten battle real-time PPP Seperti yang di Korea Kalau di Korea udah ada real-time PPP-nya ya Sesama player biar lebih seru Dimana player pun bisa atur skill ya Atau kayak dimensional arena Nah kalau dimensional arena kan Kita melawan AI ya Nah kalau real-time PPP ini Kita melawan orang lain ya Secara real-time ya Jadi itu juga bisa ya Koneksi yang bagus juga bisa menang kita ya Kalau orang lain koneksinya jadik ya Derita ini ya Oke ini yang gue setuju nih Survei Mama KW Survei Survei dari data apa? Nah ini gue tanya nih Surveinya dimana? Mungkin disini ada yang komen juga Kemarin ada survei dari dev Developernya kok Nah harusnya dia cantumin ya Linknya ya Jadi bisa enak juga Nah ini Ruby Ini Ruby ini siapa si Aldo Atau bukan si Anjir Dia kan diganti terus Anjir nama Facebooknya Kenapa Bobos Karena kita bisa berpengsi Secara pribadi Untuk menjadi yang terbaik Luar biasa Mending pop Us ya Dan lumayan juga Banyak yang nonton Ah ada Sabi Mana? Tadi kayaknya ada si Sabi Nah ini dari Sabi Yang harus ditingkatkan Di share Di share Di share penait Variasi konten Konten yang bisa dimainkan Secara kita sedang bosan Konten apa anjir? Gue udah warbos aja Ini kata Om Edwin Reboot developer Reboot developer Hmm Tapi tapi topel Versi kedua anjir ini Oke Kita lihat yang lainnya ya Kalau gue pribadi sih Gue pengen warbos ya guys Cuman gue gak tau ya Apakah Saran dari kita ini Bisa diterima Sama mereka Atau cuma mereka ini Apa namanya Surveinya Survei internal doang gitu Dari developer ke developer Oke kita lihat aja langsung Ini salah satu Konten warbos gue Pada zaman dulu 2017 Nah kita lihat ya Wuuu Lihat nih Chris gue Di openingnya Masih begini anjir Masih Nah zaman gue Masih di repohin Apalagi jadinya Gue lupa aja Di repohin Masih di repohin Masih repypmc Ini jaman-jamannya Rap A Terus Leonard juga masih disini Zaman dulu ya Lumina Re Oke dan kita lihat disini Gue masih menggunakan Menggunakan Siapa namanya Sniper ya Terus ada Asura juga Baijiou Oke Seperti biasa Pertama-tama Turunin dulu Dipen semusuh Yang menggunakan Skillnya si Rachel Phoenix ya Ini belum ada Awakened skill Awakened skill 2017 nih Nah Dulu masih jaman Pakai Asura Biar gak nyasar ya Pakai Asura Pakai Pakai tahunnya Asura ya Supaya Serangan dari Hiter-hiter kita Ngarah ke si Bagian tengah ya Dan dulu Untuk meningkatin Apa Ningkatin damage diterima Itu menggunakan Skill bawah dari si Sieng ya Karena skill B-nya dari si Rachel Kalau gue gak salah ya Zaman itu masih belum Masih belum meningkatin Dabit yang diterima deh Nah Pianis dia cerai Dari si Baijiou ya Baijiou ini bisa meningkatin attack Lumayan 60% 60% 50% gitu Soalnya pada waktu itu Belum ada hero awaken Seperti alien yang bisa meningkatkan Physical attack 100% Nah Damage death sentence ini Zaman dulu Masih paling tinggi Dibandingkan wild shot Kalau sekarang kan Sebelum kemarin dibubarkan Warbos Damage yang tertinggi itu Dari wild shot Kalau death sentence Cuma buat ngereduce Atau Nulipnya block rate doang Kalau dulu Death sentence paling GG Kebalikannya sekarang Wild shot yang GG Lihat Ini zaman ini gue lupa Zaman ini gue lupa Si CX udah bisa ngereduce cooldown Apa Belum gitu Mungkin kalian ada yang ingat ya Mungkin kalian ada yang ingat Nah Oh udah ada anjir Udah ada awakenet skill Disini Udah ada nih Lihat Uff Sakit ya Cuman yang udah awakenet skill Si sniper doang ya Oke Ini sniper ya Acik Gila Gue lupa Anjir Oke Oke Seru nih Seru gitu Gila Kapan lagi gue kayak gini Dulu gue bayangin Main warbos itu Dari pagi Ketemu pagi lagi Dari pagi ketemu pagi lagi Nyari skor tertinggi Jadi gak ada bosen-bosennya Main 7x itu Kalau sekarang Cuma farming ruby Atau farming aksesoris Udah Auto lagi ya Gak manual Kalau dulu Main kayak gini Manual Jadi gak ada bosen Kalau sekarang Buka 7x Mau main apa Warbos udah gak ada Konten yang paling gue minati Dulu disini ya Ini Warbos gitu Soalnya gue seneng banget Sama mode-mode PPA yang Maksudnya Yang battle-nya itu Battle Gede-gedean Score gitu Seru gitu Kayak Kaceras Kalau sekarang Kaceras Enggak seru sih Kaceras kan Skornya Bukan per Bukan per member ya Tapi Per guild Jadi Dalam satu guild itu Yang Yang aktif Main Kacerasnya Cuma 6 orang Ya Gak bakal Gak bakal Kuat gitu Jadi Top Top guild Kalau misalkan di Wobos ini Kita main cuma Personal Atau pribadi Jadi Kita bagus Ya Naik kerennya Kalau kita buruk Yang gak naik kerennya Gak peduli Gua juga Oke Disini dulu Ini sih Udah Udah rada gede ya Sekor udah 22 juta Gitu 23 juta Ya Itu Kalau misalkan Pertama kali main Wobos itu Mau tembus 1 juta 100 ribu 100 ribu Gua gak salah Mau tembus 150 ribu Zaman dulu Gila Susahnya Minta ampun Cuy Zaman dulu itu Masih pake DPS nya Si Juppie Anjir Kalau kalian Masih ingat Dulu Kalau misalkan Tembus 250 ribu Apa 150 ribu Apa 500 ribu Anjir Gua lupa Itu Kita bisa Dapetin Selektor Jewel Warboss Dapat selektor Jewel Warboss Tiap harinya Gila gak Rewardnya Zaman dulu Kalau sekarang Ampas Apalagi Setelah Dihapus Jadi Ini Conten Yang Paling Gua Inginkan Minta Surpay Surpay Dari Warboss Semoga Didenger Kalau Kayak Kata Gua Surpay Surpay Internal Soalnya Masa Player Gak ada Yang Pilih Warboss Anjir Mustahil Gila Ini Warboss Paling Diminati Seriusan Conten Yang Paling Diminati Warboss Di Channel Gua Paling Diminati Warboss Gue Baca Baca Anjir Developper Nggak Bahas Bahas Warboss Dari Hasil Surpay Mereka Oke Guys Jadi Mungkin Ini Dia Salah Satu Conten Yang Gue Minati Disini Warboss Warboss Belum Mati Mati Masih Kuat Lihat Padahal Disini Resil Gue Masih Level 36 Anjir Zaman Dulu Masih Maksimal Level Masih 40 Belum Ada 42 44 Anjir Jadi Nostalgia Oke Guys Oke Oke Kita Lewat Lagi Kita Bahas Lagi Yang Ini Nah Ya Guys Kalau Kalian Mau Isi Surpay Silahkan Comment Aja Di Penfet Seven Night Atau Kalau Ada Silahkan Kalian Cantumin Link Surpay Nya Kalau Ada Yang Tahu Cantumin Link Surpay Nanti Gue Coba Ngisi Disana Link Surpay Nya Oke Guys Thanks For Things Video Suka Like Lain Suka Suka Lain Suka Lain Suka